Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Japan W11 Jadi tidak ada bosan-bosannya untuk saya Melakukan projekan di sepeda motor Dan kali ini saya akan melakukan projekan di Motor Yamaha NMAX Ini nih, yang biru ini nih Dan sebenarnya untuk projekan ini tidak terlalu wah Ini hanya mengganti di bagian kaca sepion Dikarenakan si motor NMAX ini Kan tampilannya sudah seperti ini ya Dan kalau untuk sepion kan itu sudah regulasi Dari pemerintah atau dari kepolisian juga Sudah diwajibkan untuk kendaraan roda 2, roda 4 Maupun selebihnya harus memakai kaca sepion Karena sudah menjadi regulasi di setiap negara Demi keamanan juga ya Untuk sepion gitu Dan disini Saya akan mengganti si sepion Yamaha NMAX ini Menggunakan merek Yamaha juga Namun ini dapat dipastikan untuk barangnya CKD ya Atau bukan wasnil Yamaha Dan kenapa saya membeli si sepion NMAX ini Dengan barangnya Yamaha Tapi barangnya CKD Dikarenakan kan ini Nah ini yang produk orinya ya Jadi sudah dicopot dari motor Yamaha NMAX nya Ini original bawaan pabriknya Nah ada 2 Dan yang ini Yang di depan kita Ini adalah produk yang CKD Nah alasannya Saya mengganti si sepion yang ori ini Dari motor Yamaha NMAX itu Dikarenakan Sepionnya Yamaha NMAX yang original Dari bawaan pabriknya itu Kalau menurut saya Untuk tangkai Apa namanya Untuk tangkai sepionnya itu Kepanjangan ya Jadi kalau misalkan Kita masuk ke rumah Atau kita masuk ke jalan-jalan gang Memang ini sebenarnya sudah regulasi dari pabrikan ya Namun disini saya akan membuat Si sepion original Yamaha NMAX ini Menjadi si simple mungkin ya Dengan bergantinya Dengan produk yang CKD Dan yang membedakannya itu Dari tangkanya itu Kalau misalkan yang CKD Dia lebih penek ya Jadi terlihatnya lebih simple Tidak Apa namanya Tidak terlalu Tidak terlalu lebar ya Untuk sepionnya Jadi tidak terlalu Keliatannya tidak terlalu Tidak terlalu Lebar lah Oke kita langsung saja Untuk membuka si Sepion ini ya Ini kalau dari packingannya sih Memang Yamaha ya Diteriak seperti asli Namun ini dapat dipastikan Barang CKD ya Bukan ore Nah Dari sepintas Apa namanya Sepintas dari gambar Terlihat mirip ya Sama hampir persis Mirip kayak ore nya Namun yang membedakan Itu di bagian tangkainya Nah ini Yang sebelah Kanan ya Nah bisa dipastikan Nah untuk ukuran Apa namanya Tangkainya itu Yang ore lebih panjang Dan yang CKD itu Lebih pendek Jadi saya Menggantinya Dengan yang CKD ini Supaya terlihatnya Lebih bagus di motor Dan tidak terlalu Melebar gitu ya Jadi simple untuk Dilihatnya Dan untuk dari Soambil quality Walaupun ini barang CKD Ya di packing Sedemikian rupa Seperti asli dari Pabrikanya Menurut saya Produknya sangat bagus ya Rapi Finishingnya juga Sangat rapi Bahannya terlihat kokoh Pacanya bagus Ya mungkin ini Sedikit kotor ya Mungkin sebuah barangnya Sudah lama disimpan di gudang Bagaimana pokoknya Menurut saya Barang ini recommended Dan untuk link pembelian Nanti saya akan Cantumkan deskripsi Seperti biasa ya Nanti untuk proses Pemasangan Saya akan videokan ya Jadi seperti apa sih Tampilannya setelah dipasang Oke ikutin terus Channel ini Eh Ikutin terus video ini Sampai habis ya Setelah Proses Pemasangan si sepionnya ini Selesai ya Oke See you Nah untuk jadi tampilannya Jadi seperti ini ya bro Jadi untuk sepionnya Tangkanya itu Lebih pendek Dan dia itu Lebih ke atas ya Jadi terlihatnya Lebih simpel Untuk harga disini Saya membelinya itu Di harga Rp40.000 ya Kalau dari segi fisik Memang tidak jauh beda Dengan yang orinya Namun Kelebihannya itu Tangkanya Si sepion ini Lebih pendek ya Jadi terlihatnya Lebih simpel Oke mungkin Cukup sekian ya Video yang saya buat Untuk link pembelian Nanti saya akan taruh Di deskripsi Seperti biasa Jangan lupa Di like Share Comment And subscribe